Mentan Suswono menjamin ketersediaan pangan karena stok di Bulog cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional sampai 7 bulan ke depan. Masyarakat diminta tidak khawatir terkait stok pangan menjelang Ramadan. Terkait harga daging sapi import yang masih tinggi, Mentan menilai hal itu terpengaruh melemahnya nilai tukar rupiah. Yang selama ini sebetulnya ini karena ada satu apa ya, semacam dalam tanda kutip ritual lah begitu. Jadi kenaikan ini sebenarnya kalau pasokan ini sebenarnya ada. Yang penting sebetulnya masyarakat itu tidak usah panik, jangan panik gitu aja. Artinya kalau beli ya berarti secukupnya, karena seringnya belinya itu melebih dari kebutuhan. Yang terjadi kan akhirnya stok kan kadang-kadang di perdagang terpatas sehingga nanti terjadi kekurangan karena dia membeli terlalu banyak. Nah ini yang akhirnya apa yang terjadi ya ini dimanfaatkan oleh perdagang untuk menaikkan. Ini kan seperti tradisi, pokoknya menjelang Ramadan ya harga harus naik sepertinya kan begitu. Lalu kemudian nanti menjang lebaran juga naik lagi kan sepertinya. Nah ini sebetulnya karena lihat dari data-data yang ada itu pasokan mencukupi sebetulnya tidak perlu khawatir. Ya stok juga pangan beras di bulok juga di atas 1,6 juta ya bisa untuk 7 bulan ke depan. Ya daging sapi sebetulnya ada juga penurunan. Ada penurunan tetapi memang kecil. Ini kan karena sebagian dari yang impor ini, ini kan yang diharapkan tadinya dengan dibukanya impor secara terbuka oleh Kementerian Perdagangan kan sudah diberi tidak ada lagi pembatasan. Harapannya kan bisa menurunkan. Tetapi kan akhirnya ada juga faktor depresiasi rupiah dan sebagainya alasan perdagangan seperti itu. Jadi nanti saya kira Kementerian Perdagangan masih terus mengevaluasi. Saya kira kalau menyangkut masalah harga itu nanti perdagangan masih mengevaluasi dan diharapkan mungkin ke depan masih bisa turun.